Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat I think is yours dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terhub to date mengenai Ayu Ting Ting bagi sahabat semua jangan lupa like comment serta subscribe-nya informasi pertama disini datang dari Ayu Ting Ting schedule disini ada kegiatan Ayu Ting Ting ya dimulai dari Brody TV jam 12.30 tadi kemudian nanti ada di pas buka jam 16.30 dan untuk malam hari ini lapor Pak tidak tayang namun masih ada Ayu Ting Ting di acara Selisting Serdanggut Indonesia bagi sahabat semua setelah berbuka puasa pastikan nonton juga Risting Serdanggut Indonesia ya hanya di MNC TV tentunya dan disini ada berita terbaru nih ya dari Ayu Ting Ting hari ini yang lagi rame nih ya yang ada di samping Ayu Ting Ting disini katanya adalah calon dari Ayu Ting Ting pengganti dari Adit Jayu Seman kita tunggu klarifikasinya dari Ayu Ting Ting ya apakah benar beliau adalah jodoh terbaru dari Jodoh terbaru dari Ayu Ting Ting ataukah memang benar kata ibu ya hanya saudara dari Instagram liaputriana09 tunggu klarifikasi dari Ayu Ting Ting ini calon atau sepupunya karena disini ya para netizen sudah bilang nih kalau beliau adalah jodoh terbaru dari Ayu Ting Ting pengganti dari Adit Jayu Seman banyak yang setuju dan banyak juga yang menolak tapi jika memang sudah jodoh apa boleh dikata ya jodoh di tangan Allah kita hanya bisa melihat dan mendoakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan keluarga terutama untuk miliki Sumairah Rejak semoga benar-benar mendapatkan ayah sambung yang baik yang sayang sepenuh hati kepada mereka berdua dan ketika di acara pas buka disini ada guyonan ya guyonan yang memang masih masuk nih ke kehidupan Ayu Ting Ting dilansir dari akun Instagram setarwati aja apa kata orang tua dah kalau untuk membahagia kenapa enggak ya Ayu Ting Ting pas buka trans setuju disini Ayu Ting Ting mengungkapkan perasaan hatinya kepada orang tuanya jika dia akan manut dan nurut apa kata orang tua dan menerima jodoh yang diberikan oleh kedua orang tuanya wah di acara ini benar-benar memang ya Ayu Ting Ting bekerja sangat profesional entah ini ungkapan hati atau hanya guyonan yang terbaik saja untuk Ayu Ting Ting kemudian dari sahabat kita kalau sekumpul sekaligus calon bagaimana lintang 3138 calon juga enggak apa-apa jodoh nggak ada yang tahu siapapun kelak jodoh dah ketentuan dari Allah Erna Astuti sepupu kata mom Ayu dia bilang ini ponakan saya tambah ganteng katanya momiting di akun Instagram pribadinya tapi disini terlihat heboh juga karena postingan momiting yang memberikan hashtag yang sangat mengelitik ya semuanya karena Allah tidak ada yang tidak mungkin tulis mom Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya ya jadi deh heboh seluruh netizen Ayu Ting Ting doa yang terbaik saja untuk Ayu Ting Ting semoga memang benar-benar terbaik untuknya dan berita selanjutnya disini dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang mengucapkan selamat hari Kartini hari ini ya selamat hari Kartini untuk semua wanita di Indonesia tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya bersama Bilkis Humairah Rajak berpose sangat cantik menggunakan kebaya dan dilansir juga dari akun Instagram heavygalerys25 selamat hari Kartini untuk Ayu Ting Ting dan disisi lain disini juga ada mom Ayu Ting Ting yang mengucapkan selamat hari Ibu kita Kartini ya selamat hari Ibu kita Kartini buat pejuang wanita-wanita hebat di Indonesia tulis mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya dari Stereo Lovers Dobresh Mas Solo cantik Ibu selamat hari Ibu Kartini anggut sekali Ibu love you untuk mom Ayu Ting kemudian juga dari Nanda Radhafa cantik Ibu Ayu Ting Ting fandania02 cantiknya Ibu Ayu Ting Ting memang cantik ibu cantik banget ibu cantik banget wow banyak sekali yang memuji kecantikan dari mom Ayu Ting ya sehat selalu untuk mom Ayu Ting terima kasih atas doa-doanya dan selamat hari Kartini untuk Ibu dan seluruh keluarga serta untuk seluruh wanita yang kuat di Indonesia dan berita selanjutnya juga disini dari aku di Instagram mom Ayu Ting Assalamualaikum semuanya di bulan Sunci Ramadan ini setiap harinya jangan lupa menjelang berbuka puasa nonton aku ya ikis di netmedia pokoknya setiap hari ada Bilkis Humairah Rajak di nettv ada lantunan doa-doa anak yang akan dibacakan oleh ikis ya pemirsa jadi jangan sampai kelewat ya pokoknya pantengin terus nettv dan berita selanjutnya disini datang dari akun Instagram brownies tv ya disini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di brownies tv ya tadi siang bersama Ipan Gunawan Wendy Cagur dan juga ada bintang tamu nih Charlie Van Houten juga ada patrio bersama putri tercantiknya ya disini di brownies tv tentunya brownies tv live setiap hari jam 12.30 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas istirahat siang anda menghibur Ayu Ting Ting bersama Ivan Gunawan dan Robin Onsu serta Wendy Cagur hari ini Ayu Ting Ting di brownies tv memakai kebaya berwarna pink cantik dan cocok sekali untuk kulit Ayu Ting Ting jadi lebih bersinar dan lebih cantik ya sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Wendy Cagur Ivan Gunawan dan Ruben Onsu tentunya dan seluruh bintang tamu hari ini wow luar biasa ya dan disini juga ada selintingan kecil nih dari Bang Ivan Gunawan mengenai sepupu dari Ayu Ting Ting dilansir dari akun instagram Yeni Murianti yang kemarin rame itu saudara ya Duda Anak 3 Ayu Ting Ting brownies tv Rabu 21 bulan 4 2021 sendirian Ivan Gunawan kepada Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting lagi suka nih sama bapak-bapak Duda Anak 3 Wendy Cagur langsung bilang kalau itu adalah saudara sepupu alias ponakan dari mom Ayu Ting dan Ayu Ting Ting juga bilang kalau itu cuma saudara Ivan Gunawan ada-ada aja ya cemburunya wah-wah-wah dijogetin aja deh ya Ivan Gunawan jika memang benar itu adalah jodoh terbaru dari Ayu Ting Ting kita doakan saja yang terbaik dan disini ya dari akun instagram Yeni Murianti menjelaskan bahwa yang kemarin ramai-ramai itu saudara ya Duda Anak 3 dan itu adalah saudara dari Ayu Ting Ting pemirsa tapi tetap ya brownies tv semakin cetar membahana karena dibintangi oleh senior-senior lawak Indonesia serta bintang tamu yang luar biasa dan disini dari akun instagram brownies tv mengucapkan terima kasih manis udah nonton brownies hari ini jangan lupa untuk nonton terus brownies setiap hari Senin sampai Jumat jam 12.30 waktu Indonesia berat hanya di TransTV oke sahabat ini saja informasi yang dapat mimpi sampaikan pada kesempatan kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati